Terdakwa perkara kasus dugaan dana fiktif Desa Koto Pudung Hendra Gunawan, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, menjalani sidang tuntutan di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Hendra Gunawan dengan 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Sidang tuntutan perkara kasus dana fiktif Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, atas terdakwa Hendra Gunawan, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Koto Pudung, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara, pada hari Rabu 18 Mei 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa secara virtua. Dalam dakwaan, Hendra Gunawan dijarat Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana. Subsidar Pasal 3 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan penjara. Selain hukuman tersebut, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 122 juta rupiah, dan apabila tidak dibayar, akan diganti dengan tambahan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Iqbal Cek TV melaporkan